Intro Yang juga sudah hadir Serta teman-teman sekalian yang tertarik Memang dengan topik ini Kenapa kemarin kita diskusikan Dengan Bu Riri Kali topik ini Itu karena Itu karena Kita melihat ya Banyak hal-hal yang kadang-kadang Terlalu over, terlalu berlebihan Sehingga Apa ya, privasi daripada Keluarga pasien itu seperti tidak ada Pasien tidak boleh melihat, pasien tidak boleh apa-apa Pasien tidak boleh memilih Dimana harus dikuburkan Itu kan jadi masalah tersendiri Saya boleh mute dulu semua Silahkan mana pada di dokter Anda Oke Baik Nah ini Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada Apa yang kita temukan di lapangan Saya berpikir sama Bu Riri waktu itu Bagaimana kalau kita Adakan pertemuan dengan Pakar forensik Misalnya kan Bu Rika Kemudian ada Buya Kemudian ada teman-teman yang lain Kita diskusikan Carikan bagaimana sebenarnya Idealnya Proses Pengelolaan jenazah ini Ini yang perlu kita Sepakati Karena Kadang-kadang Orang menusun ini Dipenuhi oleh rasa takut Jadi orang menusun ini Dipenuhi oleh rasa takut Sehingga Semuanya jadi seolah-olah Jadi sangat sulit Keluarga Pas keluarga daripada Yang meninggal Untuk mendekati Ke arah jenazah Ini masalah-masalah Yang harus kita pikir bersama-sama Sehingga Apa namanya itu Sakralitas daripada Prosesi Kemakaman itu Menjadi hilang Nah ini Ini saya melihat Dari sisi Mikrobiologi Jadi bukan Sisi Lepartoriumnya Tapi sebagai mikrobiologi Yang banyak bekerja Di mikrobiologi Di virologi Saya ingin Sampaikan sedikit Beberapa hal Yang pertama Yang harus kita Pahami Virus itu Itu adalah Suatu Makhluk hidup Yang sangat Tidak lengkap Dia Hanya bisa Dalam sel Tubuh manusia Yang hidup Nah ini Yang harus kita Pahami bersama Jadi virus itu Hanya ada Di dalam Sel tubuh manusia Yang hidup Kenapa demikian? Karena virus itu Tidak lengkap Untuk dia berkembang Bia Dia harus Menggunakan Komponen yang ada Dalam sel tubuh manusia Kalau manusianya mati Selnya belum tentu rusak Belum tentu Langsung rusak Tetapi Virus tidak bisa Menggunakan sel itu Untuk berkembang Bia Nah pada orang-orang Yang sudah meninggal Mungkin sel itu Bertahan sekitar Sampai seminggu Maka virus juga Bertahan selama seminggu Tapi dalam fase itu Virus tidak bisa Berkembang Bia Karena selnya sudah mati Nah mungkin Nanti Bu Upulika Bisa jelaskan juga Mengenai bagaimana Kematian sel Pada posisi Pada pemain Sudah mati Tapi bisa jelaskan Disini adalah Virus Berada Di dalam Tubuh HOS Tubuh pasien Tubuh orang meninggal Dan virus ini Ya virus ini Dapat keluar Melalui cairan Cairan tubuh Nah ini juga Kita pahami Jadi disini ada dua hal Yang pertama adalah Virus ada dalam sel Yang kedua Virus dapat mengalir Melalui cairan Cairan tubuh Jadi pada waktu Cairan tubuh keluar Mungkin sel terdang lepas Maka virus akan Mengalir disitu Apakah pada fase itu Infeksius Jelas infeksius Ya Dia sangat menular Pada waktu itu Nah ini 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 Satu hal Yang harus kita Perhatikan Kemudian Dalam prosesnya Ini dalam prosesnya Ya Dalam prosesnya Pada pemakaman Itu dilakukan Suatu mekanisme Atau sistem Ya Yang sangat rapi Kalau saya lihat Dibungkus Berlapis-lapis Pakai plastik Pakai wrapping Dibungkus pakai plastik Kemudian Berlapas bungkus Kemudian dilapis lagi Dengan kantong jenazah Kemudian dimasukkan Lagi ke dalam kota Nah dari Dari pola plastik saja Kita bisa melihat Bahwa Sangat sedikit Kemungkinan Cairan itu Untuk keluar dari situ Sangat sedikit Kemungkinannya Beberapa waktu yang lalu Saya juga Artinya gini Ini yang kita harus bisa lihat Bahwa Sangat sedikit Kemungkinannya Cairan itu Juga masuk ke situ Nah Ini Ini kira-kira Yang menjadi Kunci kita Bahwa Virus itu Sangat infeksius Pada waktu Walaupun jenazah itu Sudah meninggal Dia bisa keluar Melalui cairan Tapi dengan proteksi Yang bagus Cairan itu Sangat sulit Untuk keluar Dalam plastik Terbungkus oleh plastik Dan cairan itu Kalaupun masuk Ke dalam sungai Ke dalam air Nggak ada gunanya Dia akan langsung rusak Tidak bisa Menyelur melalui Air ngalir Dengalir Seperti itu Tidak bisa Nah Ada beberapa hal Yang aneh kita lihat Yang pertama Adanya penolakan-penolakan Masyarakat Terhadap tempat-tempat Penghuburan Ini kan satu hal yang aneh Kalau kita biarkan Kenapa demikian Karena ini masalah Yang sangat sakral Bagi keluarga korban Mereka ingin Kuburkan di sini Di sini Di sini Sesuai dengan Apa yang mereka pahami Kemudian keluarga korban Juga tidak boleh Terlalu dekat Dan sebagainya Semua yang dekat di situ Harus memiliki Pakaian yang lengkap Ya kan Nah itu-itu semua Kalau kita lihat Baik-baik Itu kurang tepat Nah saya mengutip Mengutip Suatu Apa namanya itu Standar yang dikembangkan Oleh WHO Untuk penghuburan Pasien dengan Ebola Ebola itu Sangat infeksius Lebih infeksius Daripada COVID Pemeriksaan Ebola Tidak boleh Dileks seperti COVID Harus pada standar Laboratorium yang lebih Tinggi dari COVID Yaitu BSA level 3 Nah di sini Kita bisa paham ya Bahwa Ebola itu Kita lihat Bagaimana standar Daripada WHO Untuk pengelolaan Ebola Di sini saya simpulkan Beberapa poin-poin penting Yang pertama adalah Semua petugas Yang terkait dengan Pemakaman Masukan PT jenazah Dan sebagainya Itu harus pakai Pakaian PPE lengkap Jadi Proteksi dirinya Selengkap APD-nya selengkap Sama seperti APD sekarang Ya Lengkap Yang kedua Yang harus kita pahami juga Ada petugas Yang berperan Untuk menyemprot Desinfektan Pada PT jenazah Yang kedua Jadi nyemprot dulu Ya Baru turunkan ke bawah Kemudian ada Ada komunikator Ya Ada komunikator Ada supervisor Yang mengawasi proses Tapi mereka Tidak perlu Pakai PPD Ya kan Ada alim ulama Ada ustad Ada buya Tidak perlu pakai PPD Jadi begitu jenazah Itu sudah masuk Ke dalam kubur Didesinfeksi Maka keluarga korban Boleh melakukan Penimbutan yang pertama Ini tidak harus Orang yang pakai APD lengkap Di situ Nimbun Ini Ebola ya Saya contohkan pada Ebola Dan Ebola itu Lebih infeksius Dari COVID Dan itu Nanti bisa Bagi Saya share Dari Sumber WHO Kemudian yang paling penting Adalah Masuk ada komunikasi Disatu disampaikan oleh Apa Oleh Dokumen WHO tersebut Bahwa Penimbulan pertama Itu dilakukan oleh Keluarga korban Ya Sebagai sakralitasnya Ada masalah Ya Tidak perlu pakai PPD lengkap Karena jenazah itu Sudah di bawah Sudah disinfeksi Kemudian Keluarga korban Boleh memasang Apa namanya Memasang Nisan Misalnya nisan Yang dari kayu Atau apa Sementara Boleh ada masalah Kemudian Berikutnya lagi Adalah Tidak ada ketentuan Mengenai masalah Dimana dikuburkan Berapa jarak dari rumah Berapa jarak dari sungai Tidak ada aturan itu Nah Kenapa itu dilakukan Kenapa tidak Tidak ada kepentingan sebenarnya Dinazah itu Sudah terbungkus plastik Yang rapi Paling lama Juga seminggu Selnya akan rusak Mungkin nanti Diperkuat oleh Boleh kan Kemudian kalau selnya rusak Pasti virusnya mati Itu sudah pasti Ya Pada waktu Dinazah itu meninggal Selnya tidak berkembang Tidak hidup Maka Virusnya juga tidak bisa berkembang Begitu selnya rusak Hancur Maka virusnya juga hancur Nah bagaimana Dia menular Apalagi terbungkus plastik Yang rapi Ya Bagaimana cara menular Saya juga bingung menarangkan Bagaimana harus jarak 500 meter Bagaimana caranya gitu Kalau masyarakat tidak mau Tidak setuju Dikuburkan di situ Itu bukan kesalahan dari Masalah infeksiusnya Bukan karena infeksiusnya Tapi karena tidak mengerti Yang masyarakat Nah tugas kita lah sebenarnya Yang memberikan penjelasan Kepada masyarakat Apa yang sebenarnya Harus kita lakukan Apa yang sebenarnya Harus masyarakat ketahui Sehingga Tidak muncul Masalah-masalah penolakan Seperti ini Ini yang harus kita pahami Kalau perlu Di depan Tempat pemakaman itu Kita pasang spanduk Bagaimana tata cara Pengelolaan jenazah Pasien COVID-19 Jelas di situ Aturan main disampaikan Pekain-pekain juga disampaikan Dengan cara seperti itu Maka Penyelolakan-penyelolakan ini Bisa kita eliminir Bisa kita berkurangi Nah Ini Ini kira-kira Yang menjadi dasar kita Yang menjadi concern kita Pada malam ini Karena Saya melihat Kasian saya melihat keluarga pasien Yang tidak punya Kewenangan apa-apa Menghadapi Keluarganya yang meninggal Ini sekitar-kira Sebagai pengantar awal dari saya Saya pikir demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Doktor Andani Jadi dapat saya simpulkan disini Artinya Genazah Itu tidak Infectious lagi Ketika sudah dibungkus Rapi Kemudian dengan plastik Dan Lapisan-lapisan lainnya Artinya tidak berbahaya Bagi lingkungan sekitar Begitu kira-kira Pak Doktor Andani Jadi begini Kalau kita katakan itu Tidak Full Tidak Infectious Tidak seperti itu Jadi Makanya harus ada Tukang semprot disitu Jadi Peti mati itu Disemprot Peti mati itu Diturunkan oleh orang Dengan APD lengkap Peti mati itu Disemprot lagi Oleh petugas semprot Ya kan Di dalam Di dalam Kubur Kemudian itu sudah aman Silahkan datang Keluarga korban Untuk Menimbul Jadi timbunan pertama Kalau di WHO ya Timbunan pertama itu Sebaiknya dari keluarga korban Dari keluarga pasien Maaf Dari keluarga orang meninggal Dengan pakaian APD Itu aman Ya Tidak perlu Tidak perlu Baik Tidak perlu APD lengkap lagi Ini menarik sebab Pada kasus Dua minggu yang lalu Kita lihat Bahwa Terjadi Penolakan dari Mungkin bisa dikatakan Lurah Yang mengatakan Bahwa Harus Dikuburkan pada Satu titik yang disepakati Kabupaten Korra Atau dengan syarat Kitar 100 meter Dari sumber air Dan 500 meter Maaf Dari pemukiman penduduk Dan Juga Tidak perlu Dekat dengan sumber air Artinya ini Bisa dibantah Pak Dr. Tandani Iya Jadi saya katakan tadi Dalam rekomendasi WHO Itu tidak ada Aturan seperti itu Yang pertama Yang kedua Dari segi ilmiah Dari segi Virologinya Tidak ada Rasionalitasnya Memangnya Virusnya akan jalan Sampai 500 meter Tidak ada rasionalitas Sama sekali Tidak ada alasan Sama sekali Kita bicara secara rasional Kita melihat secara ilmiah Artinya Dari sisi Infeksiusnya Virus ini Kita lihat dari situ Jadi bukan berasa Kira-kira Karena takut Jadi Regulasi itu Jangan dibuat Karena kita takut Itu yang penting Baik Terima kasih Kita sudah dapat Insight-nya Dari Dr. Tandani Barangkali sebelum Pakar Lingkungan hidup Karena Pada kasus Dua kasus sebelumnya Memang harus Didiskusikan dulu Dikoordinasikan oleh Pemko Dengan BLH Mungkin kita minta Dulu ahli forensik Ibu dekan kita Bu Dr. Ika Susanti Bisa memperkuat Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Andani Itu kan Ibu Saya mute Baik Terima kasih Sari Yang Sari Dr. Andani Kemudian ada Buya juga Dan Bapak Ibu Semua Yang bergabung Di itu Pada malam ini Jadi Tadi yang sudah disampaikan Pak Andani Sudah cukup banyak Jadi Sebenarnya Tata laksana Beda Cuman karena Ada beberapa Mungkin penemuan Penemuan baru Kita dari Perhimpunan Dr. Foren DFI Itu memang membuat Beraturan Yang pertama Mengenai Secara ilmiah Virus itu Masih ada di dalam sel Jika Sehidup Jadi Begitu Seseorang meninggal Begitu Mati somatis Itu Berbeda Antara satu sel Dengan yang lainnya Jadi Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andani Masih ada Pada tubuh Jenazah itu Sampai Maksimal Sembilan Hari Kemudian Itu Kalau Dia tidak Dikubur Tentu Berbahaya Yang Yang Penanganan Virus Pasien dengan Infeksi Corona Ini adalah Tata laksana Jenazah Sebelumnya Dibawa Ke pemakaman Itu yang sangat Penting Jadi Sebenarnya Yang harus Dihindari Itu adalah Kontak Antara Cairan Tubuh Jenazah Dengan Orang Yang melakukan Pemulasaraan Jenazah Terima Dalam Matikan Makanya Rumah sakit Dibaturan Kalau Dibaturan Tata laksana Jenazah Itu Dilakukan Di ruang Isolasi Jadi Tujuannya Supaya Menghindari Tercecernya Cairan Tubuh Jenazah Atau Kontak Lebih Banyak Dengan Orang Lain Nah Dilihat Dari Tata Laksana Jenazah Sendiri Jadi Kalau aturan Yang dibuat oleh Perhimpunan Dokter Forensik Yang pertama Jenazah Jenazah Boleh Dimandikan Boleh Ditayamunkan Fatwa MUI 18 Tahun 2020 Menyebutkan Bahwa Boleh Jenazah Itu Ditayamunkan Jadi Kalau Misalnya Tidak Memungkinkan Dimandikan Boleh Ditayamunkan Nah Jenazah Sudah Ditayamunkan Atau Dimandikan Dibungkus Dengan Plastik Jadi pertama dibungkus dengan plastik, kemudian dikavani. Jadi pertama plastik dulu di atas tubuh jenazah, kemudian dikavani, setelah dikavani, kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Setelah dibungkus dengan plastik, nanti dibungkus lagi dengan kantong jenazah. Nah setelah dikantong jenazah, baru mayatnya dimasukkan ke peti jenazah. Peti jenazah juga ini lagi dengan kantong plastik. Jadi peti jenazah yang dari luar itu juga diberi kantong plastik dan dilak. Jadi memang proteksinya cukup banyak, jadi plastiknya ada tiga lapis, kemudian ada kantong jenazah. Halo, ya, Urika. Nah, untuk tata laksana, ini yang kita takutkan adalah Bu Rika. Halo, internetnya sebenarnya kurang stabil koneksinya. Bu Rika, Bu Dr. Rika bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini yang proses pemakaman, jadi ini memang Dr. Rika akan dikatakan, sebenarnya kalau sudah di peti, kemudian dibuatkan, kemudian dibawa ke pemakaman, sebenarnya sudah sangat aman, ya. Petugas apulapun sebenarnya sudah aman kalau dia men-transportasi saja. Namun di perhimpunan dokter forensi, Dr. Ana ini memang membuat aturan, jarak dari pemakaman itu sebaiknya 500 meter dari pemutu. Kemudian dari sumber air sebaiknya 50 meter. Tapi dengan proteksi yang cukup baik, dengan melapisi jenazah dengan plastik, tiga kali yang paling kantong jenazah, saya rasa itu sudah cukup aman bagi warga yang ingin bertahal di dalam pemakaman. Mungkin seperti itu dulu, Bu. Mungkin bisa nanya langsung. Ya, Bu Rika, artinya apa yang sudah dilakukan oleh Pemko kemarin itu sudah benar, protaknya? Iya. Memang di perhimpunan kami sendiri memang membuat juga aturan harus 500 meter dari pemukiman penduduk, kemudian 50 meter dari sumber air di tubuh sali. Tapi saya rasa, kalau misalnya 500 meter, tapi kalau kita sudah tata laksana serbiyangan berupa, sudah dibungkus plastik, kantong jenazah, dan lain sebagainya, saya rasa sudah cukup aman untuk penduduk. Jadi, tidak ada alasan sebenarnya untuk masyarakat menolak pasien dengan COVID-19 ini. Jadi, pasien dengan HIV pun tata laksana kita juga lebih kurang sama dengan ini. Jadi, infeksius-infeksius lain juga tata laksananya sama. Ya, karena dalam minggu lalu itu terjadi penolakan, karena mungkin keluarga ingin jenazah dimakamkan di belakang rumah, tapi kemudian terjadi penolakan dengan alasan-alasan ini ya, termasuk juga alasan di tunggul hitam ya, yang tidak bisa masuk pada syarat yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rika. Ini mungkin sebelum kepertanyaan, kita ke Pak Dr. Ardhani Sarbain, Pak Perlingkungan dulu. Oke, Ushari. Ya, silakan. Bagaimana pandangan? Jadi, ini ada dua soal dulu nih. Pertama, Pak Andani beranggapan standar yang dibuat oleh WHO itu terlalu ketat kalau dilaksanakan di tempat kita, kan gitu. Karena ada masyarakat yang ingin melihat jenazah atau malah ada yang ingin memberikan tanah di kuburan itu pertama kali. Ya kan? Nah, itu dia. Sementara dari standar yang ada, yang menurut kita adalah standar WHO, dan kemudian sesuai juga dengan SE 55 tahun 2020 itu, seperti yang dilakukan sekarang. Jadi sekarang kita mau yang bagaimana nih? Mau lebih melonggarkan, sehingga dengan demikian, pihak keluarga dari almarhum atau almarhumah itu dapat terlibat di dalam proses penyelenggaraan jenazah, paling tidak pada saat pengumuran. Jadi itu soalnya sekarang. Kalau saya melihatnya, yang jadi soal itu adalah pertama, jangan sampai menonggarkan ini. Karena itu prosesnya adalah memang sudah dibuat standar sedemikian rupa dan itu berlaku untuk seluruh dunia, standar WHO itu. Oke. Itu dulu. Kalau kita kemudian menganggarkan ini, yang terjadi adalah di satu sisi kita memang bisa mengakomodasi keluarga pasien atau keluarga jenazah itu, tetapi di sisi lain, di sisi lain, ada potensi pihak-pihak yang lain itu mungkin lebih takut. Masyarakat kita akan lebih takut. Nah, jadi jarak 50 meter dari sumber air dan 500 meter dari pemukiman penduduk, itu sebenarnya memang sejak awal kita terima. Kalau itu kemudian kita longgarkan, itu akan jadi soal baru. Oke. Kalau perimbangannya kemudian adalah bahwa kita ingin memberikan peluang kepada keluarga korban untuk ikut terlibat di dalam penyelenggaraan jenazah, paling tidak pada saat menimbun kuburan, saya kira itu dimungkinkan. Jadi, mari kita silahkan dia menimbun kuburan. Tetapi, jangan ikut memandikan. Dan makam itu memang kalau bisa lebih jauh dari pemukiman, kan lebih baik. Sebenarnya, jaman Melanda dulu pemakaman-pemakaman di Indonesia diatur tidak terlalu dekat dengan pemukiman. Itu makanya pemukiman jauh diteletakkan di pelosok, di para-para, di kampung, di mana-mana. Orang yang kemudian mendekat bikin rumah di dekat makam. Sebenarnya, jarak 500 meter dari pemukiman itu tidak apa-apa. Makin jauh dan makin baik. Nah, yang jadi soal kalau kemudian masyarakat sampai menolak kalau terlalu dekat, kan begitu. Iya, betul. Oke, jadi maka upayakan agar standart yang dibuat terpenuhi. Masalah 20 meter dari sumber air itu memang agak sedikit apa-apa. Ada juga tanah juga-beda sumber air yang dibantai di pinggir sungai yang pakai itu di bawah sumber air di sana. Bikir dengan tanah bukan sumber air dalam pengetahuan air. saya pada posisi bahwa kalau kemudian yang dimaksud adalah untuk memberikan peluang kepada keluarga pasien untuk ikut penyelenggaran jenazah pada tahap-tahap pengguburan saya kira ini koneksinya agak kurang stabil ya. Pak Dinis Pak masih kedengeran suara saya? Tes Pak Dinis Bapak Ibu Bagaimana masih kedengeran suara saya? Suara Pak Dinis Baik Terima kasih Pak Ardinis atas penjelasannya Artinya di sini keluarga kalau dari apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak Rika keluarga boleh memandikan gitu kira-kira ya? Pak Dinis Tadi yang ini kemudian ada satu hal lagi kemarin juga termasuk dari di 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 sebenarnya juga sudah merupakan kawasan dari apa namanya kuburan sendiri di Tata Padang bagaimana kira-kira Pak Ardinis masih masih hadir ya Biotoni Bu terputus kita masih dalam konteks Bu Liri Mbak Liri Ya Bu Liri Ya Mungkin sedikit koreksi tadi yang sampaikan oleh Pak Ardinis Jadi yang saya tadi bukan kita melonggarkan jadi pendoman yang kita gunakan sekarang ini lebih ketat dari pendoman WHO Oke itu saya maksudkan Jadi WHO itu pendoman tidak sekitar kita itu maksud saya Jadi gini ya kalau misalnya ini yang pertama WHO itu WHO itu tidak sekitar kita ini 32% tidak boleh atur semuanya nah di WHO tidak ada aturan seperti itu yang jadi kalau saya tidak menyangkut dari proses jenazah pemandian dan sebagainya itu dah kita sepakat itu yang kita harus bicarakan lebih banyak saya fokus kepada prosesi di tempat penguburan nah maksud saya adalah bagaimana kita memberikan peluang yang besar bagi keluarga korban ya kan itu yang paling bagi keluarga jenazah itu yang paling penting sebenarnya kuncinya disitu sebenarnya nah kalau saya bandingkan regulasi yang kita punya sekarang dengan regulasi WHO ini terlihat bahwa regulasi kita itu lebih ketat berbanding regulasi WHO ini yang kita lihatkan gimana di regulasi WHO masih dimungkinkan seseorang itu tidak pakai APD tidak pakai APD jika jenazah itu sudah masuk ke dalam kubur jadi orang yang pakai APD siapa orang yang membawa jenazah menggotong peti mati dari ambulan ke kubur masukkan ke dalam kubur kemudian di sana setelah dikubur di desinfeksi ada tukang semprotnya kemudian setelah itu keluarga korban boleh mendekat ustaz boleh mendekat semuanya boleh mendekat ada masalah tapi pada fase setelah itu nah di dalam anturan kita tidak ada seperti itu malah saya tidak tahu apakah ada petugas desinfeksi itu tidak saya tidak tahu maksud saya regulasi yang ditetapkan oleh WHO itu lebih memungkinkan kita supaya keluarga korban keluarga jenazah lebih bisa memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah di tempat penghuburan itu yang diharapkan maka di WHO ada kalimat bahwa yang memberikan yang memasukkan tanah pertama itu adalah keluarga korban itu disampaikan ini yang pertama kunci tanpa APD karena secara logika secara logika berpikir tidak ada lagi virusnya virusnya di bawah seperti kata kita berikan tadi sudah berlapis-lapis di situ dari mana lagi virusnya maksud saya sesuatu regulasi itu harus kita pikir secara rasional ya kan nah itu yang kedua yang harus kita lihat lagi adalah masalah jarak tadi saya sebenarnya mengatakan gini jangan jarak 500 meter itu karena infeksiusnya itu yang diperhatikan kalau jaraknya karena faktor sosiologis 500 meter ada masalah tapi kalau kita bikin jarak 500 meter karena ini sangat infeksius jika kita cari tempat di pelosok-pelosok itu yang salah itu yang salah saya sepakat kuburan itu memang idealnya tidak dekat pemukiman saya sepakat itu tapi jangan jauh keadaan itu jadi karena alamiannya penguburan itu rasanya seperti itu kalau kuburan lain bisa diletakkan kalau seorang anggota TNI misalnya meninggal karena covid saya tanya apakah dia boleh dimakamkan di taman makam pahlawan kan ceritanya berbeda harusnya ada masalah tapi karena dia covid harus kuburkan di bungus akan jadi aneh ya betul ada masalah sebenarnya artinya artinya jangan jarak itu 500 meter itu muncul karena covid tapi karena faktor sosiologi faktor kenyamanan itu tidak ada masalah artinya tidak covid pun orang harus 500 meter itu bahasanya itu bahasa pemahamannya jadi ini saya luruskan lagi artinya mau covid mau tidak covid ada masalah dan saya juga sepakat dengan buk dekan tadi bahwa sumber air itu tidak jelas juga rasionalnya saya betul-betul bingung rasionalnya emang jadi kalau penjaraknya 50 meter cukup jauh 50 meter saya rasa tidak ada masalah tidak dibungkus plastik ini lain-lain ceritanya kan bagaimana caranya sel itu bisa keluar masuk ke dalam air itu bingung saya itu sangat sulit kita bisa pahami tapi kalau sumber air dalam tanah kita bisa buktikan nanti apakah ada air mengalir atau makamnya berisi air itu kita bisa cek itu lain-ceritanya lagi masalahnya maksud saya justifikasi-justifikasi rasionalitas terhadap jarak itu harus berdasarkan pada pandangan imnya saya melihat dari sisi mikrobiologi tidak ada hubungan secara mikrobiologi antara jarak itu dengan penguburan tapi kalau itu karena faktor sosiologi itu tidak ada masalah faktor budaya itu tidak ada masalah saya pikir tapi artinya apa mau itu covid mau itu bukan covid mau itu AIP mau bukan AIP jarak harus segian ini bukan karena covid ini jarak seperti itu itu maksudnya baik terima kasih Pak Dr. Andani mungkin kita ke Pak Rektor Unida dulu Pak Deddy Bapak Profesor Deddy yang mungkin secara sosial sosiologisnya mungkin bisa memberikan pandangan Pak Rektor terima kasih Ibu Sari Bapak Ibu mungkin saya sapa satu persatu terima kasih telah diundang ini sangat membantu sekali penjelasan daripada Pak Andani dan Ibu Dekano dari Ibu Rika saya juga belajar mikrobiologi yang kita perlu pahami adalah produk atau jenazah itu memenuhi syarat sterilitas atau tidak jadi sebenarnya yang perjawasi adalah ketika memungkus jenazah itu memenuhi syarat-syarat tidak ada split tidak ada tenaga yang menghantar kebunuhan ini yang harus diantikkan disipasi sehingga terjadilah lapis-lapis tadi pada plastik pertama kemudian sebenarnya pengerjaan nah ketika dibawa ke mobil jenazah pun ada densifektan atau proses densifekti artinya menambah lagi lapis untuk untuk proses supaya virus tadi yang hidup di katakanlah cairan dari tubuh si mait tidak tidak bertembaran kemana jadi yang perlu kita edukasi kepada masyarakat pada kalaya adalah proses bahwasannya itu sudah aman nah ada poin penting yang perlu kita apakan bahwasannya setiap kita mengalami musibah ada keterikatan emosional emosional kepada keluarga pasien kita sudah masuk ke luyang lahat dan diberi kesempatan pertama itulah bentuk bagaimana regulasi memberikan penghargaan kepada ahli waris untuk bisa ikut serta dan ini berangkali sangat kalau kita sampaikan ke masyarakat akan sangat mereka memberikan respek kepada proses yang sedang dikembangkan mereka kan selama ini melihat melalui media sosial dari jauh saja perasaan mereka sangat komosional itu satu hal nah hal yang kedua yang sangat perlu kita apakan adalah bagaimana kita memang saya sejujuh bahwasannya kalau mikroorganisme tadi sudah ada dalam suatu kantong jenazah dan setelah dikubur persoalan sosiologis itu menjadi hal yang merangkali pertimbangan tapi bukan karena ketika sudah dibungkus tidak akan ada lagi proses akan kontaminasi keluar kecuali kalau orang membungkar lagi keburan tadi tentunya jangan dipublikasikan ke masyarakat jaraknya harus sekian karena covid saya sangat setuju Pak dan ini akan memberikan persepsi yang berbeda karena covid maka diasingkan dan lagi-lagi berbenturan dengan sosial budaya kita jadi dua poin ini barangkali bisa kita bungkus kalau kita sepakat sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada semua keluarga pasien mereka masih boleh tapi dengan aturan yang digambarkan seperti oleh Pak Andani tadi barangkali itu komentar sementara baik terima kasih Pak Ardini terima kasih Pak Rektor jadi artinya banyaknya hal yang perlu kita luruskan dari regulasi-regulasi yang ada selama ini di Sumatera Barat khususnya terutama yang bisa berimplikasi pada penolakan-penolakan dari masyarakat secara tadi disampaikan oleh Dr. Ika bahwa sebenarnya bisa dikatakan genazah sudah cukup aman dengan lapisan yang dari plastik sampai ke berapa lapis plastik tadi artinya tidak memberikan kaya terhadap lingkungan sitar mungkin Pak Ardini selagi ya kembali ke Pak Ardini selagi nih sebelum kita kebuya ya ya Pak Ardini ya kenapa tadi sudah disampaikan kembali oleh Pak Dr. Andani kemudian Prof. Deddy bahwa sebenarnya bisa dikatakan disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan dari pasien COVID jenazah COVID dengan jenazah lainnya yang artinya bisa dikatakan cukup aman dan mungkin tidak berdampak secara infeksius tidak berdampak tapi secara sosiologis mungkin mungkin bisa Pak Ardini secara lingkungan hidupnya sebab ini terjadi penolakan dari bukan penolakan apa istilahnya regulasi dari DLH yang kita kemarin lihat di aturan dari PEMCO sendiri jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau standar yang ada saat ini sudah dipenuhi kalau standar yang ada saat ini sudah dipenuhi tidak ada masalah asal dipenuhi standarnya kalau harus 500 meter dan segala macam itu kan tidak ada yang mengupur betul dimana ada makam yang biasa ada di makam di sana sudah tidak ada masalah jadi kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa kalau standar pemakaman dengan peti dengan plastik dengan macam-macam sudah terpenuhi oke tidak ada masalah jalan saja jadi tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan yang tadi yang jadi soal kan tadi salah satunya adalah apakah keluarga korban atau keluarga jenazah itu boleh ikut menimbunkan tanah pertama kesana kuburan buat tidak buat saya tidak ada masalah itu bagus-bagus saja tapi sebaiknya tetap memakai APD tetap memakai APD dan jangan beramai-ramai karena kasusnya karena kita beramai-ramai di sana jadi masalah itu saja baik terima kasih terima kasih pandangan dari Pak Ardinis ahli lingkungan kita ke Buya dulu bagaimana Ketua MUI Buya Gus Rizal ini juga terkait APD barangkali kita harus sepakat bahwasannya masker itu juga termasuk APD cuma APD minimal jadi supaya masyarakat juga diedukasi jangan APD itu seperti pakaian astronot saja sehingga yang APD untuk menimbun itu masker minimal atau pakai sorong tangan tentu perlu dipenuhi tapi tidak perlu pakaian APD lengkap jadi kata-kata kunci APD itu mulai ada yang minimal ada yang komplit barangkali nomenklatur ini perlu diluruskan oleh teman-temannya ahlinya saya hanya melihat dari persepsi masyarakat awam yang masker itu juga termasuk bahagian komponen APD cuma siapa yang boleh memakai lengkap siapa yang cukup pakai masker demikian Bu Sari makasih makasih Pak Rektor kemudian apakah kita punya batasan ya misalnya terhadap iat warga yang datang apakah saya tidak tahu ini bagaimana proses physical distancing dan lain sebagainya mungkin siapa yang bisa menjawab ini ya atau Pak Dr. Randani Pak Deddy Herman juga hadir di sini Pak Dr. Deddy Herman silakan Pak Dr. Randani mungkin kembali lagi saya bantu Pak Dr. Randani tadi ada pernyataan seakan-akan APD itu hanya APD lengkap sehingga Pak Dini harusnya juga memberikan tanah pertama itu pakai APD juga Nah kalau persepsi APD seperti orang yang menggunakan pakaian astronot tadi tentu akan berbeda kalau APD sederhana misalnya masker dianggap juga sebagai pelindung diri maka ini barangkali sebagai proses bagaimana menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak memahami APD itu adalah orang yang dipakai di ruang isolasi dan segala macam jadi bagi masyarakat awam pakai masker itu sudah boleh dikatakan kalau pendapat saya adalah APD minimal supaya tidak terjadi proses apalah kontaminasi melalui droplet yang kemungkinan ada melalui udara jadi menyebabkan persepsi aja jadi mohon terpandani apakah persepsi saya bahwasannya pakai masker itu minimal juga seru tangan tapi APD yang lengkap itu tidak perlu dikeluarga kalau hanya menimbunkan tekanlah satu skop tanah pertama setelah si mayat ada dalam dalam apa dalam liang lahatnya gitu makasih Pak oke makasih Pak jadi gini APD itu ada tiga-tiga tingkatan APD level 1 level 2 level 3 yang banyak kita pakai di ruang isolasi pasien COVID adalah level 3 dasar makin APD adalah utamanya pada kasus COVID ini bagaimana kita jangan terinfeksi dasarnya itu tentu cara pikirnya adalah di lingkungan kita ada sumber infeksi seperti di ruang isolasi nah di standar WHO untuk Ebola disampaikan bahwa yang wajib pakai APD adalah tugas yang memasukkan jenazah petugas yang mengangkat jenazah yang memindahkan jenazah dari kendaraan ke kuburan kemudian memasukkan ke dalam kuburan itu wajib pakai APD kedua petugas yang menyemprot itu wajib pakai APD jadi di kuburan itu juga ada disampaikan infektan itu wajib pakai APD nah itu yang wajib pakai APD keluarga pasien petugas pengarah kemudian komunikator ya kan kalau komunikasi itu tidak wajib pakai APD tidak ada karusan pakai APD nah dasar logika berpikir adalah pada petugas yang mengangkat jelas ada resikonya kalau misalnya petunyata patah tanggal dan sebagainya itu resikonya maka mereka harus pakai APD lengkap tetapi begitu jenazah itu sudah turun ke bawah tidak ada sama sekali potensi ancaman virus disitu nah kita harus melihat itu tidak ada potensi ancaman virus sama sekali saya harus sampaikan bahwa tingkat infeksius Ebola itu jauh lebih tinggi dibanding COVID jauh lebih tinggi Ebola nah kalau kita melihat standar WHO untuk Ebola seperti itu kenapa COVID lebih berat dari itu nah jangan sampai kita bikin standar itu karena kita takut karena kita tidak paham bagaimana karakteristik virus jadi kalau saya katakan kita pada waktu keluarga korban atau keluarga almarf pun datang ke pun datang ke tempat penggunaan mereka serapin mereka bisa melakukan cuma dengan catatan disini begini karena ini masih lagi pandemi lagi wabah ya kan tentu mereka paling tidak seperti tadi mereka pakai masker yang standar untuk masyarakat apakah mereka harus pakai apakah mereka harus pakai tidak perlu mereka pakai kecuali kita berpikir nah kan standar seperti biasa seperti masyarakat itu pergi kemana berarti itu standarnya mungkin yang harus kita jaga itu adalah masyarakat harus pakai masker sesuai dengan standar yang kita tetapkan yang kedua physical distancing yang harus kita bangun artinya jarak antara orang itu harus jaga jangan terlalu rapat dan sebagainya sesuai dengan standar yang Anda pendapat saat sekarang jadi bukan karena jenazahnya tapi karena regulasi kondisi saat ini yang masih wabah maka aturan itu kita bikin sedemikian rupa sehingga aman bagi jangan sampai nanti dia terinfeksi dari orang lain jadi infeksi itu bukan dari jenazah tapi mungkin dari orang lain nah itu sama dengan standar yang ada yang pakai masker saya selalu berpikir secara rasional kita jelaskan secara rasional apa alasan kita melakukan sesuai tadi kan Bu Rika sudah jelaskan kalau dari seki tahapan prosesi jenazah di dalam mulai dari rumah sakit kemudian memandikan, menyembayangkan, dan sebagainya saya sepakat, itu tidak ada masalah sama sekali itu sudah betul, sudah cocok ya kan, sudah bisa kemudian memindahkannya ke ambulan, dan sebagainya, sudah oke keluarga Pak Sien tidak perlu terlibat di situ karena risiko penyelaran di situ besar sekali tapi begitu mayat itu sudah rapi sudah terbungkus dengan rapi sudah sudah kita masukkan ke dalam kubur ya kan, tinggal pasti menimbun tidak ada lagi tahapan yang kira-kira menjadi sumber infeksi tidak ada lagi semua sekali begitu penyelaran saya itu masuk ke dalam itu harus disemprot kalau saya tidak salah, tidak ada saya lihat itu saya harus kita semprot dengan disinfektan tangan-tangan petugas tadi masih ada nempel di situ ya kan, walaupun dia pakai hansko, hansko nya itu yang terkena cairan dan sebagainya tapi intinya adalah aman bagi kasihan jadi, saya berpikir seperti itu ya kan, demikian Bu Riri baik, terima kasih Pak Doktor Andani artinya ini keluarga boleh ya sebenarnya ikut darat, tapi sudah pada halo Bu Riri ya, suaranya terdengar Pak Andani halo Bu Riri ya, halo tes 123 berapa jumlah keluarga yang atau siapa yang mengantarkan kira-kira ini siapa yang bisa menjawab, ini mungkin Pak Andani lagi ya saya rasa sesuai dengan aturan kita saja jarak itu harus kita tegak jadi tidak ada jumlah ini lebih banyak tidak ada masalah, saya pikir kalau jaraknya jauh-jauh bisa jamin jauh-jauh kemudian bergantian ke tempat pemangkaman tidak ada masalah intinya jangan rapat-rapat baik berapa jarak ini ideal kita tegak 2 meter maka kita idealkan 2 meter kiri kanan belakang muka belakang baik, terima kasih Pak Ibu yang ingin bertanya nanti silahkan di chat nanti saya akan bukakan mute-nya kalau saya buka mute semua nanti ribut soalnya mungkin sebelum ke Buya kita ke Pak Doktor Edi Herman mungkin ada yang ingin disampaikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Sudah Doktor Edi Herman Terima kasih 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 jauh. Sebetulnya tidak ikut di ambulan. Karena kita tahu ada satu petugas ambulan yang membawa mayat itu juga kemarin meninggal karena COVID ini. Dan kita tidak tahu apakah itu karena kebocoran atau segala macam. Kita tidak tahu. Bisa saja ada kebocoran yang menyebabkan si petugas terinfeksi. Kemudian, apakah keluarga boleh datang ke tempat penguburan? Boleh. Boleh. Tapi jangan melihat dari jarak jauh saja. Seperti dokter THT yang meninggal di Tangerang kemarin. Keluarga bisa melihat dari jauh. Tapi tidak boleh ikut serta dalam menguburkan si mayat tadi. Yang kita takutkan nanti adalah saat terjadinya bahwa si keluarga tidak bisa menahan emosinya. Saat itulah terjadinya kesalahan-kesalahan. Jadi apapun yang dibuat segala macam protopit atau SOP, tujuannya adalah mencegah dengan sampai terjadinya korban baru. Seperti itu Bu Sari. Cukup dari saya. Baik. Terima kasih Pak Dr. Deddy Herman dari RSAM Bukit Tinggi. Kita mungkin ke Buya dulu ya. Buya Gus Rizal Gazahar bagaimana melihat ini dari pandangan syariah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.